Terima kasih. Mengambil potongan posaran Simons Karekonaga yang berserahkan di mana-mana di sini karena dipotong oleh orang-orang dan tidak dibawa pula karena kebanyakan mungkin potongnya. Saya akan coba selamatkan dan akan saya tanam di pekarangan rumah saya dan sebagainya ada yang nanti akan saya tanam di sebuah makam keramat di desa kami supaya memberikan sejukkan dan keinginan persendiri pada makam keramat di desa kami. Makam yang sangat-sangat cakral dan angker, sangat wingit, sangat terkenal, pokoknya di desa kami makam itu akan saya coba tanami tanaman ini supaya telah di kemudahan hari bisa dinikmati oleh waktu itu kita. Nanti, nantikan ya liputan saya yang berjudul penanaman kembali bunga janda bolong atau Simons Karekonaga di makam keramat. Oke, guys seliput aku mau ngumpulin tanaman-tanaman yang berserahkan di sini akan saya angkut saya bawa pulang. Oke, ini contohnya guys sangat-sangat disayangkan kalau ini sampai mati guys, betul-betul sangat-sangat disayangkan. Ini 10 tahun, 20 tahun yang akan datang belum tentu kita bisa menemukan tanaman ini kalau tidak kita jaga dengan baik. Sekarang lagi, sekali lagi. Sekarang lagi ya, bro. Ini pada perjalanan, bro. Oke. Nanti kalau ditanya orang di kampung ngomong ya, guys. Itu yang pada perjalanan di bawah diangkuti sama mbak tinggi petualangan, lo ditanam di pekarangan rumahnya supaya tidak punah gitu ya, bro. Iya, iya. Siap. Ini adalah contohnya ini, salah satunya ini adalah sudah dipotong, dilepaskan begitu saja. Sudah alangkah banyak kita kaitkan kembali di pohon supaya dia merambat dan tumbuh kembali. Sebenarnya saya ini wanti-wanti sekali, berpesan sekali pada para pemburu tanaman dia, jangan sampai lihat guys, sudah dipotong tidak dibawa pulang. Sungguh sangat disayangkan, bukan? Iya. Luar biasa. Di salah satunya akan saya angkut dan saya bawa pulang untuk kita tanam di pekarangan rumah saya. Oke. Jadi mana yang dua ya, bro? Ini dia tanaman monsternya. Sudah dewasa, sudah tua, batang dari si daunnya sudah sangat besar sekali dan pecahan-pecahan daunnya sudah sangat banyak sekali. Makanya disebut monster ekor naga karena membentuk ekor seperti ekor naga. Contohnya adalah ini. Ini ya guys, monster ekor naga atau dengan nama ilmiahnya Iftirabnum pinaptum. Oke guys, ini dia. Satu daun dari monster ekor naga yang sudah tua membentuk seperti ini. Balik ke sini untuk, apa ya, mengeksplore tempat ini, untuk nge-vlog lah ya, mengembalikan gambar lokasi di mana kami temukan hutan monster, ada tanaman-tanaman apa saja yang bisa kami jumpai dan kami liput, kami hadirkan untuk anda para pecahan tanaman hias. Oke, seperti apa? Diawali dari si monster ini sendiri guys. Monster ini, benar-benar ini, apa ya, bukan satu, dua, atau tiga batang, atau tiga pohon yang dirambati oleh si tanaman monster ini. Ini melainkan hampir semua tanaman di sini itu dirambati oleh tanaman si monster ekor naga itu. Ini contohnya ini satu, dan ini sini guys. Kameramen masih lagi. Ini, ini adalah anakan dari monster yang merambat di pohon ini. Dan ini, dahannya itu sudah menjelar sampai kesana-sahanya itu, kesana-sahanya itu sudah monster semuanya, dan sampai itu kita ambil gambar di bawah itu guys. Di bawah itu adalah jurang yang ada kalinya kurang lebih ke dalamnya, dari sini sekitar 50 meter. Itu dari sini, dari bibir sungai sampai ke dasar sungai itu adalah penuh dirambat oleh tanaman monster. Oke, lanjut lagi kita ke sebelahnya. Ini, ini lagi guys. Ini, ini lagi. Ini satu pohon mahoni yang masih kecil saja sudah ditumbuhi monster ini. Ini, kita betul-betul sebuah anugerah luar biasa untuk memahami masyarakat pedesaan. Di mana orang memburu tanaman ini dengan uang yang tidak sedikit, kami bisa menemukannya dengan cuma-cuma atau grafis tumbuh liar di mana-mana. Bukan hanya ini dan itu saja, jadi kita maju lagi. Ini, di sini. Ini mulai ditumbuhi lagi. Ya, mulai ditumbuhi lagi. Dan ini lagi. Ini lagi. Terus, oke, tidak apa-apa. Sikut saja, yuk anak-anak, tidak apa-apa. Ini lagi, pohon nangka lagi. Polis dirambati si tanaman monster itu. Dan, itu, itu, kameramen. Tolong diambil gambarnya. Betapa monster sudah menjelar dan menutup hutan sendiri di desa kami. Ini. Ini lagi. Wah, sangat-sangat luar biasa. Dan, di samping tanaman monster itu sendiri, kita temukan sebuah keladi yang tidak kalah hitnya, jenis keladi. Ini adalah kaladium black magic atau yang lebih dikenal orang dengan nama Lumbuireng. Dan, tuah dari tanaman ini sendiri adalah, di samping menolak bala, itu menjauhkan kita dari hal-hal yang berbawah misi, seperti sihir, santet, teluk, dan guna-guna. Jadi, kalau Anda menanam tanaman ini di depan rumah atau di dalam rumah, ini adalah fungsinya untuk dari mitologi Jawa sendiri adalah menolak bala. Dan, dari para pakar tanaman, kenapa disebut menolak bala? Karena, sebetulnya tanaman ini, kalau ditanam di dalam ruangan itu mengeluarkan O2 yang lebih daripada tanaman lainnya. Makanya, tanaman ini bisa menghirup polutan, sehingga udara di dalam ruangan kita akan menjadi bersih. Dan, apa? Itu penjelasan secara ilmiahnya. Karena, masuk akal sekali ya guys, dari ruangan yang kita tempatin, rumah kita tidak menutup kemungkinan akan banyak gas-gas kotor atau karbon dioksida yang ditimbulkan oleh alat-alat memasak, seperti gas cooker, atau mungkin dispenser, setrika, kipas angin, atau mesin pendingin udara, atau mungkin kulkas Anda tanpa kita sadari. Mesin-mesin tersebut mengeluarkan gas-gas beracun. Dan, sebagai penangkannya, alangkah baiknya Anda menanam tanaman ini di dalam rumah. Dan, masih banyak jenis tanaman yang bisa menghirup polutan di dalam ruangan, seperti ini, ceri rezeki, dan masih banyak lainnya. Salah satunya ini. Makanya, ada yang bilang ini adalah tanaman penolak balak, kalau versi orang jawanya. Tapi, kalau penjelasan ilmiahnya, kurang lebih banyak seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini masih monster ekor naga. Dan, salah satunya lagi, ini guys. Ini dia. Oh, ini dia. Aku tak bisa lihat flip phone, ceri rezeki ya. Oh, ini, ini, bro. Ini, bro. Kataraman di sini, bro. Nah. Ini adalah, apa? Ceri rezeki, kalau di darah kami. Namanya. Kalau ceri rezeki sendiri itu, ada tanaman yang bernama ceri rezeki, kurang lebih 27 spesies nama tanaman ceri rezeki. Ini fungsinya kurang lebih sama, sama tadi si kaladi hitam, misalnya bisa mengeluarkan O2 yang lebih daripada tanaman lainnya, sekiranya bisa menghirup polutan yang ada di dalam ruangan. Tidak kata salahnya, antara tanaman ini di dalam ruangan, ini media tanaman sebenarnya cukup gampang. Bisa menggunakan botol atau air saja, itu bisa menggunakan pot dengan media tanah. Oke, kita lanjutkan lagi. Terlalu rezeki dan kalau dikan, kita juga semukan lagi tanaman-tanaman lain, ya guys. Ini sebenarnya jenis tanaman biasa juga, tapi aku belum menguasai ini namanya apa ya. Untuk pemirsa ini, berarti penolongan yang tahu ini tanaman apa dan gunanya untuk apa, silahkan berkomentar di kolom komentar. Oke guys, sekian liputan singkat saya meliput keberadaan hutan monster di kampung kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan berguna untuk Anda. Dan lagi saya patahkan untuk botanik yang mengatakan, kalau monster ada di Amerika Latin, kita patahkan. Monster ada di Tanah Jawa di Kabupaten Jiraca. Salam Pertolakan Indonesia. Terima kasih telah menonton!